Alhamdulillah inilah salah satu real food yang kita sampaikan tadi apa itu real food? makanan asli yang tidak diolah, ya diolah cuma diherbus saja, kayak nasi ini kan nasi, kita berasnya dari sawah organik yang kita tanam sendiri dari sawah sendiri kita tanam sawah organik kemudian ini pelautnya kerambil, kelapa nah kelapa ini biasanya organik sih, jadi apalagi yang di desa, ini kelapa kan tumbuh dengan sendirinya tanpa dipupuk, tanpa diobat, jadi kelapa ini organik ini namanya pelas botok jadi ini dicampur kelapa parut campur lam toro apa? pelandingan lam toro kemudian cabai kemudian apa? ini kulit ini kulit sapi ya kulit sapi tempe ya tempe, ini sayangnya tempenya masih delenya 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 import mungkin, kita tidak tahu tapi rata-rata delenya import tapi tidak apa-apalah yang jelas ada makanan organiknya itu pelam toro dan kelapa kemudian diolah dengan dikukus dengan daun pisang daun pisang otomatis sari-sarinya masuk ke dalam makanan daun pisang juga organik nah, seperti itu ini enak banget ya walaupun makanan biasa kayak gini tapi benar-benar nikmat tanpa lauk nah, ini sudah komplit rasanya sudah asin, pedas enak sekali apalagi ini di bawahnya ada apa? daun salam ya nah, daun salam juga bermanfaat banyak pengobatan herbal yang menyalankan menggunakan daun salam untuk berbagai macam manfaat kalau herbal sebenarnya jangan disampaikan untuk mengobati minyak ya kalau herbal itu kandungannya yang masuk ke dalam tubuh kita nanti untuk menambah nutrisi mungkin ada zat-zat tertentu yang meningkatkan hormon dan lain sebagainya sehingga dengan asupan yang baik seperti daun salam ini maka tubuh kita akan bekerja normal semua organ tubuhnya normal nutrisinya tercukupi dan sehat akhirnya jadi kalau herbal itu sebenarnya bukan mengobati tetapi memperbaiki atau memberi nutrisi organ-organ tubuh kita sehingga akan bekerja dengan sebagaimana mestinya dan akhirnya kita sehat minumannya air putih kalau bagi teman-teman yang suka kopi suka teh manis gitu ya sebaiknya kalau kita minum teh atau kopi satu gelas ya kita minum air putih satu gelas timbangin seperti itu kalau memang belum bisa meninggalkan teh atau kopi manis kalau bisa teh pahit eh kopi pahit tapi kan ya jarang ya kopi pahit oke kita lanjut makan nanti cerita selanjutnya kita akan cerita tentang banyak sisi-sisi kehidupan kita ada hubungannya dengan kesehatan tip